Halo, kembali lagi sama aku Anna Teresia Oke, berhubung hari ini aku gak ada kelas Gak pergi keluar di rumah aja dan baru bangun tidur Gak pake apa-apa guys, jadi kamu bisa lihat asli muka aku gimana ya guys Ya memang bulu guys, memang hitam guys Jadi disyukurin aja gitu ya guys Oke, di video kali ini kita mau curcol atau sharing pengalaman tentang pengalaman aku Dan kalau kamu punya pengalaman atau ada rekomendasi silahkan komen di bawah ya guys Jadi di video ini kita gak gibah ya guys, oke Selama disini, jadi aku just information, aku pindah ke sini itu Tanggal 17 bulan Bulan 2 guys, jadi kayak udah lebih 1 bulan Memang masih singkat sih guys Tapi 1 bulan dengan permasalahan kulit, as you know, kayak mengganggu sekali ya guys Tambah aku belum paham ya bahasa mereka disini Masih sikit-sikit gitu guys Aku ada beli masker Masker yang kayak gini guys, jadi kayak masker tanah, tanah lihat Dan untungnya dia ada kayak bahasa Inggris Jadi oke, kayak ini bagus, aku beli gitu guys Oke, jadi permasalahan aku itu bukan di masalah pergaulan, sosial, atau makanan Jadi aku sejauh ini masalah makanan, atau pergaulan, oke Kayak gak ada masalah yang permasalahan yang terberat itu adalah masalah kulit Kenapa kulit? Karena tipe kulit aku itu kan kering guys Dan setelah pindah ke sini Disini itu lagi musim dingin Kulit kering, pergi ke tempat dingin, makin kering guys Luar biasa parah keringnya Jadi itu sih permasalahan aku Oke, permasalahan yang pertama itu Kayaknya aku di video ini banyak ngeluhnya gitu ya guys Tapi gak apa lah guys Jadi aku bisa berbagi Kalau gak sama kalian Sama siapa lagi aku berbagi permasalahan guys Jadi kayak kalau ada masalah ya aku bagi sama kalian ya guys Biar kayak gak berat sama aku gitu loh guys Oke, yang pertama itu kulit kepala Jadi kulit kepala disini super sensitive guys Jadi biasanya aku kalau di Indonesia Kayak setelah keramas itu Kulit kepala aku itu kotor atau jorok itu kayak 3 hari setelah keramas Sedangkan disini Pagi keramas, malamnya udah jorok guys Kayak putih-putih gitu guys Gak tau itu ketombe atau kulit kepala aku yang terkelupas Baru kulit wajah, badan, ya badan dari atas sampai bawah Super kering guys Jadi kayak di garut gini Ini kayak ada ampas-ampasnya gitu guys Di bokong juga di garut gini Kayak ada ampas-ampasnya gitu guys Jadi biasanya kan kita Untuk mengetahui kulit kita kering Itu kan kita gores gini aja gitu kan guys Jadi kalau kayak putih, oh kulit kita lagi kering gitu Disini gak perlu digores guys Dilihat aja gini guys Udah tau kulit kita tuh kering Jadi kayak Yang tau sisik ular Ya kayak gitu guys Jadi kayak super kering parah gitu guys Jadi kayak Kita mandi Kayak disini kan Mandinya pake air panas Kalau kita mandi air dingin Ya sampai tahun depan ya gak mandi-mandi guys Jadi kayak Ya alternatif lainnya Biar kita mandi ya pake air panas gitu guys Dan Kulit kering Mandi air panas ya makin kering guys Tambah cuaca dingin ya makin kering guys Jadi kayak Oke pasrah aja gitu guys Jadi Solusinya itu kayak Cari skincare Cari Apa namanya Sampo Cari sabun Yang memang betul-betul Melembabkan gitu guys Itu masalah kulit ya guys Masalah Wajah, badan Aduh aku gak ngapan capek guys Maaf ya guys Aku banyak ngomong guys Karena Selama disini Aku Gak banyak ngomong guys Karena kan aku biasa di Indonesia Banyak ngomong Kayak Sampai disini Aku kurang paham bahasanya Contohnya Kalau aku mau ikut Menggibah sama orang sini Gak ngerti guys Jadi kayak aku disini Lebih kalem gitu Jadi Aku ngecehnya sama kalian gitu loh guys Nanti kalau aku udah pandai Pandai Aku udah pintar bahasa Perancis Mungkin aku bisa ikut nimbrung Gibah sama mereka ya guys Tapi untuk saat ini Aku ngecehnya sama kalian Ya guys Baru Ini guys Masalah Bibir Jadi bibirku disini Kayak pecah-pecah Berkerak gitu guys Tau ya Yang pernah Bibirnya kering Dan Pecah-pasta Pecah-pecah Pasti tau Gimana Kalau bibir berkerak Kalau contohnya Berkerak Ini guys Berkerak kali Pas ditarik 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 Pasti mau berdarah kan guys Jadi kayak Kita harus pakai Lip balm Supaya gak Berkerak gitu guys Oke permasalahan Selanjutnya itu Aku Video kali ini Banyak Mengeluh permasalahan ya guys Oke selanjutnya ini guys Bibir aku kayak Bernanah gitu guys Jadi ini kayak Sebenernya Nana air sih Tapi kayak mengganggu sekali guys Kayak disini Di bengkak Dan aku gak tau Ini gara-gara apa Gara-gara makanan Atau gara-gara Apa gitu Aku gak tau guys Jadi aku pas bangun tidur Bibirku gatel Aku garut Baru Kucek Rupanya Udah kayak gini dia Benanah gitu Kayak ada Lima Bulat Apa Benjolan Kayak Teng-teng-teng Kayak gitu guys Jadi aku Ya gimana lagi guys Ya terimalah Semuanya harus Diterima Lapang dada guys Karena kita maklum Dengan penyesuaian Segala penyesuaian Dara penyesuaian Kesehatan Kulit Pergaulan Dan juga makanan Jadi kita harus belajar Jadi disini kita harus Mandiri guys Oke Baru Apalagi ya guys Selanjutnya Aku gak tau ya Ini Karena Terkejut Karena cuaca Atau gimana Jadi kayak Kalau pagi-pagi guys Aku ngupil Dan ngupilnya itu Terlalu dalam ya guys Kayak Diupil itu kayak Ada darah gitu guys Gak tau Aku biasanya Gak mimisan sih guys Tapi gak tau Itu kayak Udah dua kali gitu guys Jadi Gak tau Karena cuaca Gak tau juga ya guys Jadi kayak Udahlah Kayak At least Darahnya gak Bercucur kayak gini Banyak guys Jadi aku gak ada Masalah gitu guys Gitu Baru apalagi ya Aku ngapan Kadang disini aja ya guys Kalau aku ngomong Kan otomatis Pake bahasa Inggris guys Capek guys Orang disini Mungkin enak lah Ngomongnya gitu Kan guys Lah awak Memang tau bahasa Inggris guys Tapi kan Otak jalan juga guys Mau ngomong apa Jawabnya apa Kayak gitu kan guys Jadi Kadang aku mau Kayak Tersor Yang tau bahasa Tersor Kayak Spontan Pas bilang what Kayak gitu kan Aha Aku bilang gitu Kadang aku pake Bahasa Batak guys Gitu Karena aku Tau lah guys Lelah gitu guys Maklum Baru-baru Gitu kan Baru Oke Aku ada bawa Skincare yang Memang betul-betul Berfungsi Di cuaca Apapun Yaitu adalah Natura Jadi ini Aku beli Kayak Dua hari Mau sendawa Aku guys Tapi gak sobat Kan sendawa Aku belinya Ini Dua atau tiga hari Sebelum rangkat Kesini Ini 300 mil Kenapa Aku gak bawa Skincare aku Yang dari Indo Karena aku Takut Bermasalah Dicukai Karena kan Kalau penerbangan Internasional itu Kayak Masalah liquid Dan cairan itu kan Ada batasnya guys Jadi Sedangkan Jatah Copper Aku itu 30 kilo Guys Jadi kalau aku Bawa skincare Dari sana Nambahin Kiluan Copper Sedangkan Aku tahu Aku datang Kesini Ya masalah Skincare Atau Permekapan Udah lebih Bagus lah Disini guys Makanya aku gak Bawa Jadi aku bawa Yang betul-betul Penting ya guys Yang bisa kayak Nolong kulitku Selama disini Ini yang penting Guys Natura Public Ini wajib 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 ada Kalau kita Traveling Mau di Cuaca panas Cuaca dingin Ini sangat Berfungsi sekali Guys Baru Yang dari Indo Aku bawa Ini guys Aku udah Tadi Jelaskan Oh belum ya Ini ada Savi Ini Savi HD5 Jadi aku udah Pake Hampir Hampir Satu tahun Aku pake Di Indonesia Ini guys Jadi ini Sebenernya Bukan untuk Mengglowingkan Atau Membuat Putih ya guys Ini Anti aging Anti aging itu Kayak Untuk Menunda Penuaan Karena kulit aku Kering Kulit kering itu Lebih Cepat Dan Lebih Gampang Menua Selain kulit kering Masalahnya Di komedo Cepat tua juga guys Beda sama kulit berminyak Kulit berminyak itu Permasalahannya Di Jerawat Tapi kulit kering itu Aku Selalu pake Ini Anti tua Jadi kalo ini Udah habis Ya Wassalam lah guys Terpaksa Kayak Coba yang baru lagi guys Karena disini Kayaknya aku gak Bakalan menemukan Merek ini disini Lebih jauh lagi Melalaknya Menapau dapet gitu ya guys Baru yang wajib Ada disini Itu lip balm Karena Untuk kulit Eh Kulit bibir Kering guys Selain untuk bibir Biasanya aku pake Di Kayak di alis Sekolah kering Kayaknya banyak fungsinya ya guys Dan untuk pencuci muka Aku masih pake Garnier Karena aku suka Garnier Pertama kali aku coba Garnier main ini Sebenernya ini untuk Laki-laki Tapi pertama kali Aku pake ini Di kampung guys Pake Punya bapakku guys Pas ku pake Bagus Enak Ku beli Sebelumnya aku pake Safi juga guys Pencuci mukanya Jadi Aku pake ini Mau ngabiskan ini Mungkin Garnier Adalah disini guys Jadi Tapi gak tau aku Yang kayak gini ada disini Atau gak Gak ya Oke lah Kalo masalah pun Cuci mukanya Udah Kayaknya Itu aja guys Masalah Jadi kalo kamu Ada rekomendasi Kita kan sama-sama Belajar guys Makasih Jangan lupa Like Yang mau like Dan subscribe Yang mau subscribe Terima kasih Subscribe Subscribe Oke Thank you For watching Bye-bye